KPU Bangli menggelar pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli Pilkada 2024 pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Rapat pleno pengundian nomor urut paslon tersebut dilaksanakan di kantor KPU Bangli dan dipimpin oleh Ketua KPU Bangli, Ikadek Adiawan. Pengundian nomor urut dihadiri langsung oleh para paslon yang didampingi oleh tim pemenangan masing-masing. Paslon Raden Cahyo Adi Nugroho Marto Subroto I Gusti Made Winuntara mendapat nomor urut 1. Nomor urut 2 jatuh kepada paslon sang nyoman Sedana Arta I Wayandial. Paslon ini menyatakan bahwa nomor tersebut sudah sesuai dengan harapan. Sedana Arta mengatakan bahwa nomor 2 akan mempermudah mereka dalam berkampanye di masyarakat, mengingat paslon ini berstatus petahana dalam pilkada kali ini. Menurut Sedana Arta, nomor urut 2 ini relevan dengan dua periode. Jika dilihat dari simbolnya, dua jari membentuk tanda victory yang berarti kemenangan. Nomor urut 3 jatuh kepada paslon idabagus gede Giriputra Imade Subrata. Giriputra menghubungkan nomor urut ini dengan ajaran agama Hindu, di mana angka 3 memiliki banyak makna. Seperti Tri Murti, Tri Hita Karana, dan lainnya. Setelah pengundian nomor urut, tahapan selanjutnya adalah kampanye.